Makanan ramah muslim Cita rasa khas Jepang Disajikan dengan cara tepanyaki hingga nabeng Makanan kuno Tiongkok Kayak akan bumbu Inilah kuliner halal dari Jepang dan Tiongkok Usai dari Kumano Aku sama Hero akan mencicipi makanan khas Jepang Okonomiyaki Okonomiyaki di tiap daerah berbeda-beda loh travelers Contohnya saja di Hiroshima ini Membebaskan pelanggan untuk memilih menu campuran Okonomiyaki Kalau kata chefnya Okonomiyaki memiliki arti favorit Atau kesukaan orang yang makan Yang terpenting pelanggan kenyang, puas, senang, dan aman saat memakannya Ini Okonomiyaki emang, tapi kita bisa makanan, bisa, orang muslim juga bisa makan Menurut sekitarian juga bisa makan Dua-duanya bisa kalau menu ini Berarti topinya apa aja nanti? Isinya nanti bakal ada kol, toge, dan mie Itu aja sebenarnya Iya, tapi nanti bakal kasih sautnya Nah, sautnya jelas halal Oh, halal Iya Beliau pakai olive oil Proses memasak Okonomiyaki ialah open kitchen Jadi wisatawan Indonesia yang datang bisa nih memastikan beneran halal atau tidak Ini enak banget, kolnya manis Kolnya manis? Iya, maksudnya kolnya kan tadi nggak kasih apa-apa ya Iya Nggak kasih saus, nggak kasih apa-apa Iya Ada rasanya Coba deh Oke Enak banget Iya Tadi saya bilang kan, memaksimalkan rasa sayur yang ada dalam Itu udah bener pada Bu, ini enak banget ya Iya Agak kelompal Iya Saus Enak banget Oishii na timah Menanti saya bilang gitu kok Naka himitsu Argusi juga Rasa saus Rasa saus Sama rasa sayurnya Bercampur 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 Jadi satu yang sangat enak Itulah cerikas Okonomiyaki dan Okonomiyaki yang siap buat Iya, padahal simpel banget tapi kaya rasa Perpaduan sayur kol yang segar dan bumbu yang simpel membuat Okonomiyaki ini sangat kaya rasa travelers Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah 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 Jelajah